Orasi pengukuhan guru besar Prof. Dr. DRS Inyoman Wijaya M. Hum Dengan judul orasi Sejarah perusahaan dalam kajian biografi Bordiosian Keterpinggiran orang Bali di sektor informal Terima kasih Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Nama budaya Salam kebajikan Salam sejahtera Semoga semua berbahagia Yang terhormat Bapak Rektor, Ketua dan Anggota Senat Universitas Sudayana Segenap Sipitas Akademika Universitas Sudayana Para undangan Serta hadirin yang saya muliakan Salam sejahtera Semoga semua makhluk hidup berbahagia Pertama-tama Marilah kita panjatkan puji syukur Ke daerah Tuhan yang maha puasa Karena atas segala rahmat dan karunianya Kita dapat bertemu di tempat yang sangat luar biasa ini Orasi ilmiah yang saya bawakan Sejarah perusahaan dalam kajian Biografi Burdusyan Dengan subjudul Keterpinggiran Orang Bali di sektor informal Ibu Bapak Yang saya muliakan Kenapa saya memilih Subtopik seperti itu Ada satu persoalan Yang sering Ya saya dengar Ada kritik Ada komentar Dari beberapa orang Yang menyatakan Ilmu sejarah itu ada apa sih Ilmu sejarah adalah studi tentang masa lampau Tak perlu mengubris masa kini Biarkanlah masa kini diselesaikan oleh Para ilmuwan di luar bidang sejarah Saya sepertinya terketuk tertantang Apakah benar Studi sejarah tidak mampu menyelesaikan Persoalan masa kini Karena itu saya mencoba masuk Ke bidang itu Dengan mencoba Mengkaji Apakah saya bisa Melahirkan semua Sebuah temuan baru Yang saya sebut dengan pendekatan Sejarah Masa kini Jadi pendekatan itu Lebih luas dari teori Di dalamnya ada Terkandung metodologi Epistemologi Apakah saya bisa Ternyata Saya telah mencoba Bisa Terus saya kemudian Mengambil satu fenomena Masa kini Ya seperti kita ketahui bersama Dan lihat Saksikan bersama Orang-orang Bali Pada umumnya Atau relatif Kalah Bersaing di sektor informal Dengan para pendatang Lama Soalan ini tidak terjawab Bagaimana Semestinya Menjawab Fenomena Masa kini tersebut Jadi Seperti kita lihat Bersama Orang-orang Bali Pada umumnya Merasa nyaman Tenang Enjoy Bekerja Di sektor Ekonomi kreatif Entah apa itu Pilihannya Namun Realitasnya Ada diantara mereka Yang Menang Kalah Dan stagnan Nah ini ada persoalan apa Saya mencoba bertanya Apakah ini merupakan Suatu persoalan Masa kini saja Atau Sebenarnya dia merupakan Kesinambungan Masa lampau Nah kemudian Saya coba mencari Faktor-faktor penyebabnya Semoga saya tidak kena Tet merah nanti Saya coba mencari Faktor-faktor penyebabnya Di masa lampau Kita ketemukan Suatu fenomena Yang sama Bahwa orang-orang Bali Juga terpinggirkan Di sektor Kreatif Pada saat itu Terutama di sektor Perdagangan Dan pelayaran Dikalahkan oleh Para pendatang Banyak hal Faktor yang Tidak bisa Saya uraikan Satu persatu Kena terbatasan waktu Dan silahkan Dibaca di Buku Orasi Ilmiah saya Nah pada Kenyataannya Semua faktor tersebut Tidak bisa dipakai Untuk menjawab Suatu fenomena Masa kini Mengapa Karena Kesalahan orang Memahami sejarah Adalah selalu Memandang Sejarah itu Linier Padahal Semestinya Kita memahami Sejarah Di masa kini Atau pada saat Peristiwa itu Terjadi Jadi tidak Mesti harus Dicari di masa lampau Banyak sekali Peristiwa Masa sebab-sebab Masa lampau Yang Tidak bisa Kita pakai Untuk menjawab Masa kini Lalu caranya bagaimana Caranya adalah Mencoba Mempelajari Habitus Habitus Jadi Habitus itu Apa Nah Habitus itu Kalau secara sederhana Kita bisa katakan Sebagai Cara orang Berpikir Cara orang Berkata Dan berbuat Itulah Yang harus Kita Belajari Cara orang Berpikir Berbuat Sangat ditentukan Oleh Banyak faktor Cara orang Berpikir Berbuat Ditentukan Antara lain Oleh Apa yang Dia lakukan Sehari-hari Dari sejak kecil Tapi apa yang Terkandung di dalam Habitus Di dalam Habitus Akan terlihat Adanya semacam Skema Atau tatanan Untuk Menilai Dan mempersepsi Mana yang baik Mana yang buruk Mana benar Itu sudah Hasil dari Suatu Habitus Ada pula Di dalam Habitus itu Disposisi Disposisi itu adalah Semacam Kecenderungan Bagaimana kita Bertindak Berdasarkan Pengalaman Pengalaman Di masa lampau Nah Habitus itu Ada dua Hadirin Masa kalian Habitus Primer Dan Habitus Sekunder Nah Kapan Kita bisa Memperoleh Habitus Sekunder Habitus Sekunder itu Akan diperoleh oleh setiap orang Kita semua disini Ketika berusia Hingga Tujuh tahun Apa yang Kita lakukan Apa yang kita terima Dari Pengalaman Sehari-hari Saat itu Itulah yang akan Membenduk Cara kita Bertindak Berpikir Dan berperilaku Ada tiga Mesti misalnya Pola permainan Pengasuhan Dan pendidikan Dalam arti lewas Ketika saya kecil Ibu saya Senang sekali Memberikan Saya cerita Tentang Diyah Tantri Dan itu Membekas Ayah saya Senang sekali Mengajak saya Menonton film Bioskop Wisnu Film Ben Hur Film-film sejarah Maka saya Terlatih Untuk belajar Nah Sekarang Habitus Sekunder itu Adalah yang Kita peroleh Setelah Berusia Tujuh tahun Di sekolah Ya Dimana-mana Di tempat Ranto Dan sebagainya Nah terus Habitus Seorang Bali Bagaimana Habitus Seorang Bali Ada dua kan Nah tadi Individual Setiap orang Berbeda Habitus Seorang Bali Itu Secara kolektif Dibentuk Di rumahnya sendiri Bahwa dia Harus Melaksanakan Rudinitas Tradisi Setiap 210 hari Saya kata Bergiliran Berkala Kemudian Di lingkungan Sekitarnya Tempekan Banyar Dan desa Yang harus Diikutinya Nah terus Apa yang terjadi Ada sanksi Di dalamnya Ya Ada sanksi Adat Bisa berupa Uang Bisa berupa Denda Dan yang paling Sibuk Adalah Kaspeka Nah Apa itu Biografi Bordeauxian Saya Menulis Biografi Sejak tahun 2001 Hingga sekarang Di buku Pendomaan saya Saya sudah sebutkan Saya menulis 15 Biografi Dan beberapa Buku lain Apa itu Biografi Biografi Bordeauxian Adalah Biografi Yang disusun Dengan Menggunakan Dasar-dasar Pemikiran Seorang filsuf Fira Bordeaux Yang Di dalamnya Ada Semacam Rumus Yang disebutkan Bahwa Habitus Dipersilangkan Dengan modal Plus Kurung buka Kurung tutup Plus Nantinya Ditempatkan Dalam renah Maka Terjadilah Kemudian Ya Praktek Jadi Ekselen atau Tidaknya Kita sekalian Amat Ditentukan Oleh hasil Persilangan Tersebut Kalau memang Hasil persilangan Habitus Dan Ranah Itu Tepat Disempatkan Ketika ditempatkan Di dalam ranah Maka dia akan Menjadi Pas Nah Penacakan Habitus Ya Harus Dicari Ketika Kita ingin Menulis Biografi Bordeauxian Jadi Harus Datanya Habitus Sebagai Ketidak Sadaran Kultural Habitus Primer Terbentuk Dari Berilaku Ya Pengasuhan Habitus Sekunder Dari Pengalaman Nah Apa yang Terjadi Kemudian Adalah Modal Seperti tadi Bagaimana Modal Seseorang Terbentuk Anak yang dari kecil Sudah dilatih Rajin Untuk Belajar Membaca Diberikan Buku Saat Ulang tahunnya Dan seterusnya Mereka akan Memiliki Modal Budaya Anak-anak Yang dilatih Untuk Berhemat Akan Memiliki Habitus Di bidang Ekonomi Anak-anak Yang Diajak Beranjang Sana Kemana-mana Akan Melahirkan Habitus Sosial Dalam arti Jaringannya Akan Sangat Kuas Nah Orang-orang Yang sudah Terlatih Dari sejak Kecil Untuk Menggunakan Modal Simbilik Orang Tuanya Maka Dia pun Akan Setelah Dewasa Akan Menjadi Mengalami Dilema Selalu Melakukan Kekerasan Tapi Mohon Dicermati Bahwa Habitus Primer Tidak Seotomatis Akan Menjadikan Orang Sehebat Ketika Dia punya Habitus Primer Karena Ada Habitus Primer Yang sangat Mempengaruhi Apakah Dia benar Rajin Belajar Di sekolah Ketika SMA Di pergeruan Tinggi Apakah Dia memang Suka Ngerepek Atau Dia Belajar Dengan Serius Ketika Mencari Gelar Yang Lebih Tinggi Apakah Artikel Itu Original Atau Memang Dia Menjifla Atau Dan Lain Sebagainya Disitulah Kita Akan Melihat Ada Satu Fumina Umum Yang Di Negara Berkembang Seperti Kita Lihat Bersama Banyak Sekali Orang Melakukan Konversi Modal Ketika Dia Menyadari Hasil Persilangan Habitus Habitus Dan Modalnya Tidak Pas Ketika Ditempatkan Di ranah Mereka Akan Melakukan Konversi Modal Kalau Di Dalam Puisi Buku Saya Akan Terlihat Bagaimana Mereka Bisa Cakup Tangan Senyum Sana Senyum Sini Untuk Mencari Jabatan Itu Tetapi Pada Akhirnya Mereka Akan Menjadi Defresi Karena Dia Memalsu Identitasnya Kualitasnya Sendiri Nah Satu Lagi Apa Yang Sebut Dengan Distingsi Sekalipun Habitus Ranah Habitus Ranah Ketika Ditempatkan Dalam Habitus Modal Ketika Ditempatkan Dalam Ranah Sukses Bagus Tapi Jangan Harap Bisa Berhasil Di Negara Berkembang Apalagi Kita Ada Di Bali Distingsi Itu Terjadi Dimana Mana Distingsi Artinya Persaingan Sejarah Sembunyi Yang Dilakukan Terutup Dia Semacam Memiliki Jiwa Psikofat Karakter Jadi Bisa Tersenyum Sambil Membunuh Ini Orang Orang Tersebut Ada Di Sekitar Kita Dan Itulah Yang Kita Harus Hati-hati Nah Siapapun Yang Terjun Nanti Kedalam Dunia Ekonomi Kreatif Perusahaan Kantor Universitas Dan Lain Sebagainya Hati-hati Dengan Distingsi Itu Distingsi Itu Ada Dimana Dan Dialah Yang Bisa Menghancurkan Lembaga Akhirnya Itu Yang Bisa Sampaikan Terima kasih Saya Sampaikan Kepada Ibu Bapak Yang Terhormat Ya Tapi Sebelum Itu Tentu Saya Duraka Sekali Jika Tidak Mengucapkan Terima Kasih Kepada Ida Sang Yang Widi Wasa Yang Telah Memberikan Karunia Ya Luar Biasa Bagi Saya Bisa Menyelesaikan Studi S1 S2 S3 Dengan Peridikat Yang Istimewa Kemudian Itu Program Yang Diberikan Oleh Tuhan Kepada Saya Tentu Kepada Presiden Republik Indonesia Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teologi Yang Telah Percaya Kepada Saya Untuk Mengambang Tugas Ini Jadi Terima Kasih Kepada Rektor Universitas Udayana Besta Jajarannya Ketua Anggota Senat Universitas Udayana Dekan Fakultas Ilmu Budaya Besta Jajarannya Dukor Fondi Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Dan Jajarannya Ucapan Terima Kasih Kepada Teman-teman Sejawat FIB Fondi Sejarah Yang Telah Memberikan Dukungan Kepada Saya Jadi Waktu Sudah Merah Jadi Saya Tidak Bisa Melanjutkan Lagi Dan Mohon Maaf Jika Ada Siapapun Diantara Ibu Bapak Yang Mendengarkan Orasi Saya Ini Mohon Maaf Jika Saya Tidak Sempat Menyebutkan Satu Per Satu Om Santi 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 Om Naments Cod D47 Bata 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 Ibu Bata Drah Ibu Bata Bata Ibu NConnie Ibu